I can need a demon star when they do what they do And now I feel I'm taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all Persi Bandung berhasil menghajar Dewa United dengan skor yang sangat telak Bermain di kandang Dewa United, Persi bisa akan bermain di kandang sendiri Mark Lok dan kolega bermain tanpa beban dengan mengandalkan kecepatan-kecepatan para pemain lincah Persi Bandung Bahkan Persi Bandung mampu unggul dengan telak di bobak pertama yaitu dua gol berkat aksi gila Ciro Alves Setelah unggul, Persi Bandung bermain tenang, praktis, dan lebih banyak menghemat tenaga menahan gempuran para pemain Dewa United Pertahanan yang dikomandoi Nick Weepers dan Alberto Rodriguez berhasil menutup ruang dan menyulitkan Ricky Kambuaya dan kolega Memasuki bahwa kedua Persi Bandung bermain lebih tenang, Dewa United lah yang lebih menyerang Namun berkat serangan balik Persi dan finishing yang baik, Persi berhasil menghajar Dewa United dengan sangat telak Di laga ini, Ciro Alves bermain sangat superior Dengan aksi-aksi ciamiknya, Ciro mampu membuat penjaga gawang Dewa United tak berdaya Bahkan menurut admin sendiri, Ciro Alves harus dijadikan man of the match di laga kali ini Berkat hasil ini, Persi Bandung berhasil menggeser Bali United di posisi kedua kelas semen sementara dengan koleksi 48 poin Seperti yang diketahui, Dewa United FC sudah menjalani laga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 Menghadapi Persi Bandung dalam laga yang berlangsung di Stadion Indomil Arena Pelatih Dewa United Jan Older yang kering mengakui maung Bandung menjadi lawan yang sulit untuk Christo Mitrefsky dan kawan-kawan Pelatih asal Belanda ini pun tidak menampik bila Persi Bandung memiliki keunggulan di lini serang mereka Di mana ada sosok Ciro Alves dan David Asilpa di sana Kami tahu persip tim yang tidak begitu bagus di awal musim Tapi kita lihat sekarang bagaimana mereka ada di popan atas Tapi kami bermain di kandang dan tentunya berusaha untuk memenangkan pertandingan Namun inilah hasilnya Ya, saya pikir Persi memang sangat kuat di lini depan Bisa kalian lihat penyerang mereka beberapa kali membahayakan kami Ucap Jan Olde Manupur Persi Bandung dalam bursa transfer baru musim Liga 1 2023-2024 Mulai menemui titik terang terkait sosok yang akan segera bergabung di putaran kedua musim ini Persi Bandung sendiri masih membutuhkan beberapa pemain untuk melengkapi sekuat yang ada Apalagi setelah ditinggalkan Erianto dan Putu Gede yang kini hengkang ke klub lain Kabarnya untuk mengisi posisi back kanan yang kosong ini Persi segera akan memulangkan Hen Hen Herdiana dari masa peminjaman ke klub Dewa United Hen Hen Herdiana sendiri sebenarnya merupakan pemain Persi Bandung Yang pada awal musim Liga 1 2023-2024 Dipinjamkan ke Dewa United pada era kepemimpinan Louis Mila Kini di putaran kedua Putu Gede yang selalu menjadi andalan tim Maung Bandung Di posisi back kanan ditarik kembali memperkuat bayang ke RFC Sehingga Persi perlu mencari pengganti Meski sudah ada beberapa nama yang mencuat Namun yang paling realistis untuk dilakukan Persi Sepertinya adalah memulangkan Hen Hen Herdiana dari masa peminjamannya di Dewa United Hen Hen Herdiana sendiri masih memiliki kontrak panjang bersama Persi Bandung hingga tahun 2025 Selain itu kontrak peminjaman yang dilakukan Dewa United adalah sampai akhir musim Liga 1 2023-2024 Maka dari itu sepertinya terjadi negosiasi Sehingga Persi akan melepas Robbie Darwish Dan menukarkannya untuk bisa memulangkan Hen Hen Herdiana di putaran kedua Liga 1 musim ini Robbie Darwish sendiri dikabarkan segera merapat ke Dewa United dengan status pinjaman Bisa jadi ini terjadi karena Persi ingin mendapatkan Hen Hen Herdiana kembali Yang masih punya kontrak pinjaman di Dewa United dan Robbie Darwish diplot sebagai penggantinya Dari informasi yang beredar Persi sendiri akan segera mengumumkan rekrutan anyarnya Untuk mengarungi sisa musim kompetisi Liga 1 2023-2024 ini Setelah Persi melawan Dewa United yang digelar tadi Ciro Aves adalah salah satu pemain asing yang paling bersinar di Liga 1 Indonesia Pemain berposisi winger ini telah mencetak lebih dari 15 gol untuk Persi Bandung sejak bergabung pada April 2022 Namun siapa sangka bahwa Ciro Aves pernah menjadi bintang muda Brazil Yang dipuji oleh legenda Brazil yaitu Vele dan bermain di Piala Dunia U20 Ciro Aves lahir pada 18 April 1989 di Salguero, Brazil Dia mulai bermain sepak bola sejak kecil di klub lokal Salguero Atletico Club Pada tahun 2006 dia pindah ke spot resip Salah satu klub terbesar di negara bagian Fernambuco Di spot resip, Ciro Aves menunjukkan bakatnya yang luar biasa Dia berhasil menembus tim utama pada 2008 ketika usianya baru 19 tahun Dia mencetak 4 gol dalam 8 pertandingan di Liga Nasional Termasuk 2 gol ke gawang Atletico Minero Pada tahun 2009 Ciro Aves semakin bersinar Dia mencetak 7 gol dalam 10 pertandingan di daerah Campionato Fernambucano Ciro juga bermain di Copa Libertadores Turnamen klub terbesar di Amerika Selatan Di mana dia mencetak 1 gol dan 1 asis ke gawang Kolo Kolo di Santiago Sile Penampilan Ciro Aves tidak luput dari perhatian legenda sepak bola Brazil Pele Pele mengomentari bahwa Ciro Aves akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dalam 5 tahun ke depan Ciro Aves juga dipanggil ke timnas Brazil U20 pada tahun 2009 Dia bermain di 7 pertandingan dan mencetak 5 gol Termasuk 2 gol ke gawang Uruguay di semifinal Piala Dunia U20 Sayangnya Brazil kalah dari Ghana di final lewat adu penalti Namun karir Ciro Aves tidak berjalan mulu setelah itu Pada tahun 2011 dia dipinjamkan ke Pluminense Salah satu klub raksasa di Brazil Namun dia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya Dan hanya mencetak 2 gol dalam 14 pertandingan Ciro Aves kemudian berpindah-pindah klub Brazil Tanpa bisa menemukan tempat yang cocok Dia pernah bermain untuk Bahia, Atletico Faradense, Figuerense, Leverdense, Remo, dan Join Pile Namun dia jarang mendapatkan kesempatan bermain dan tidak banyak mencetak gol Pada tahun 2015 Ciro Aves mencoba peruntungan di Asia Dengan bergabung dengan Jeju United di Korea Selatan Namun eksperimen ini juga gagal setelah beberapa bulan Dia hanya bermain 7 pertandingan dan tidak mencetak 1 gol pun Pada tahun 2018 Ciro Aves memberi Asia kesempatan kedua Dengan pindah ke Sonburi dari Thailand Di sini karir Ciro Aves mulai bangkit kembali Dia bermain dalam 31 pertandingan dan mencetak 5 gol untuk klub tersebut Keberhasilan Ciro Aves di Thailand menarik minat dari Indonesia Termasuk Persikabo yang dimiliki oleh tentara Dia bermain selama 3 tahun untuk Persikabo dan membuktikan bahwa dia adalah penyerang yang produktif Ciro mencetak 35 gol dalam 67 pertandingan untuk Persikabo Pada tahun 2022 Ciro Aves bergabung dengan Persikabo Salah satu klub terpopuler di Indonesia Di sini dia menjadi pemain andalan dan salah satu pencetak gol terbanyak di Liga 1 Dia telah mencetak lebih dari 15 gol untuk Persik Bandung sejak bergabung pada April 2022 Ciro Aves adalah contoh pemain yang tidak menyerah meski mengalami pasang surut dalam karirnya Dia berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali cahaya gemilangnya di Indonesia Dia adalah inspirasi bagi banyak pemain muda yang bermimpi menjadi bintang sepak bola Lantas bagaimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!